Usai udur diri dari Waman Kumham, Edi Hyariets langsung ditahan KPK. Wakil Menteri Hukum dan HAM Waman Kumham Edward Omar Syarif Hyariets alias Edi Hyariets telah mengajukan surat pengunduran diri jabatannya ke Presiden Joko Widodo. Surat tersebut diajukannya usai mencari tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut pengunduran diri Edi Hidia Jukan pada Senin 4 Desember 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, KPK menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Edi sebagai tersangka pada hari ini, Kamis 6 Desember 2023. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri berbicara soal peluang penahanan Edi. Penahanan itu tentu kewenangan tim penyidik. Sejauh ini kami belum dapat informasi itu penahanan, tapi yang penting adalah kami memanggil lebih dahulu para pihak yang itu untuk hadir, kata Ali. Selain Edi, KPK juga memanggil 3 tersangka lainnya. Yogi Ari Rukman dan Yosi Andika serta Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri, Helmut Hermawan yang diduga sebagai pemberi swat. Sekali lagi tidak pernah ada tersangka KPK yang tidak ditahan, tapi semuanya butuh waktu untuk proses-proses penyidikan sehingga ujungnya pasti dilakukan penahanan sehingga dilimpahkan ke proses pengadilan, kata Ali. Sebagaimana diketahui perkara dugaan korupsi ini berupa suap dan kreatifikasi pengurusan sengketa saham dan kepengurusan di PT Citra Lampian Mandiri. Kasus ini pertama kali dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso pada selasa 14 Maret 2023. Dugaan korupsi berkaitan dengan sengketa saham dan kepengurusan di PT Citra Lampian Mandiri. Berawal saat Direktur PT CLM Helmut Hermawan meminta konsultasi hukum kepada Edi soal sengketa perusahaannya. Dana sebesar 7 miliar itu diduga diberikan secara bertahap lewat Yogi Ari Rukman dan Yosi Andika. Pertama, bulan April dan Mei 2022, ada satu pemberian dana masing-masing 2 miliar, jadi sebesar 4 miliar, yang diduga diterima oleh wawman EOSH, Edi melalui asisten pribadinya di Kemenkumham saudara YAR ini buktinya ini. Kata Sugeng di Gudung Merah Putih KPK, Jakarta selasa 14 Maret 2023. Kemudian pada Agustus 2022, Sugeng menyebut ada pemberian uang kembali sebesar 3 miliar secara tunai, dengan pecahan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang diterima tunai oleh juga asisten pribadi YAR di ruangan saudara YAR, diduga atas arahan saudara wawman EOSH, Edi, kata Sugeng. Terima kasih telah menonton!